selamat pagi guys welcome back to rdw motovlog konten yang gak pernah viral ini aku di dimana pasti tahu semua aku di celah kesarangan pagi-pagi aku udah sampai sini ini mau pulang aku sini dari pagi ya guys tak sapa dulu gimana kabar kalian hari ini guys semoga selalu dan dilancarkan segala urusannya termasuk rejeki nya dan yang konten cepet dimonet atau cepet bayaran biar semangat kontennya jadi aku di telaga sarangan ini dari gelap tadi jam 5 terus sampai sekarang ini jam setengah 7 ini mau tepulang sarangan itu sekarang rame banyak anak muda konon noman klub motor yang nyari konten buat san des ini dingin tapi enggak terlalu dingin cuma dingin gitu nah ini ada monumen sejarah pesawat parkiran ini nyebutnya kalau di sini ini hari Minggu pasti rame banget sini kalau sarangan itu terkena lapangannya ya pecel kalau pagi-pagi itu kalau nggak gitu kerupok rambut nenek yang manis-manis itu lho jadi hari Minggu banyak yang liburan di sini banyak yang dari luar kota ade ini platnya kata ade Jawa Tengah semua ini tapi Jogja wii Sidoarjo ini kemalah ngepekit jalan kata ade ini platnya aku pengen ks ag nah banyak yang dari Jawa Timur Jombang Bucanegoro Sidoarjo Surabaya hasil Surabaya metik pediri cek kalau Jawa Tengah tadi ad-ab-k nah disini tuh support nonton support konten terhit disini tempatnya jadi kalau mau konten di sebelah sini sebelah jam ini berangkatnya kalau bisa jam 4 jam sampai sini kayak jolong-jolong plus lah support konten punya anak motor disitu menari api Jogja Jogja jarang sih sini aku sedikit di sana aja udah banyak wisatanya kok jadi itu tadi support konten yang ada yang nge-live mesti disitu ada yang nge-live bikin video cinematic motor cinematic ceweknya banyak mokoknya disitu pakai pok kalau hari minggu itu di sarangan hotel-hotel penuh sabtu minggu itu udah penuh sekenesnya kosong dan harganya itu juga mahal-mahal tadi ada turis juga tadi udah bule pada wisatawan asing tapi satu top mungkin penasaran dengan sarangan bener-bener rame kan kalau hari minggu kalau hari biasa aku kesini juga sepi kayaknya apa-apa itu sepi nggak kayak gini parkiran dipilih celaka nggak ada yang minat kok malahan sekarang malah banyak nah ini tuh tarifnya naik kuda sama kapal eh perahu apa besar apa kecil nah ini tuh tarifnya naik kuda sama kapal eh perahu apa besar apa kecil sewa kuda tuh 80.000 sekali putaran kalau perahu berapa ya 80.000 satu kali putaran dua kali putaran 150 tiga kali putaran 200 ini aku belok kanan arah pukang keluar telaga dulu di sini tuh ada luar makan yang viral karena terlalu mahal makannya habis sampai berapa ratus gitu loh pada cuma berapa orang dua orang kalau nggak salah nah rame kan betul-betul parkir mobil aja nggak ada yang sepi kok parkiran itu sama berjejer sampai nggak ada gani kalau ke kiri itu juga masih kawasan hotel jalanin Anjakpol ini juga ada hotel tapi sampai perempatan depan itu udah habis udah desa itu loketnya aja belum buka jam segini bukanya jam berapa ya itu tarifnya dewasa 19 anak 9000 jadi guys kalau mau masuk sarangan satu orang sama motor 20.000 disiapkan biar nggak ngambil di dompet kalau sampai loket kalau anak kecil 9000 ini kalau ke kiri itu arah ketawang Mangu kalau ke kanan ini aku ke kanan ke arah Magetan nah sebelah kiri ini kebun stroberi banyak selebgang kesini metek stroberi petek-petek sendiri disini nanti terus di kilo ditimbang jam segini jam segini ya belum buka terbaik kolor eneng kok selebgang banyak yang metek disini aku di atasnya selebgram nggak petek tapi di petek nah itu rombongan naik mulai rame jam segini apalagi nanti jam 8 jam segini aja telaga udah penuh nanti nggak boleh masuk motor udah kalau ada yang jaga indah banget dari atas kalau itu telaga wahyu atau orang sini nyebutnya telaga wurung sisi danau nah lihatnya itu dari sini kalau mau lihat telaga wahyu dari cafe sini tuh sepotnya bagus soalnya ada sepot buat foto disini juga ada perahunya nggak salah pokoknya sama sarangan tapi memang rame ini rame sarangan bagus sarangan itu perahunya bebek bebek pedal di pedal diri kalau di telagawa itu banyak yang mancing kalau di sarangan itu boleh apa nggak aku nggak tahu kalau dulu sih boleh aku nah disini juga ada hotel hotel tapi mulai jarang jarang mau lihat sunset kok malah mendung vieto guys guys nah ini kananku ini sama sampai bawah situ kawasan hotel terakhir memasuki kawasan sarangan ini udah hotel terakhir kalau pagi itu di dekat gunung udaranya enak pol bro tenan enak pol enak pol huh pokoknya nggak ada duanya lah enak pol pokoknya nggak ada yang ngalahin pokoknya udara gunung pagi hari nggak nyesel kalau kalian semua bolo-bolo ke sarangan pagi tapi makan nasi pecel jadi temen view nya telaga wah surga nanes nggak kerasa udah sampai pasal pelawasan cepet kalau pulang itu mesti terasa cepet padahal sama aja jadi sampai disini dulu guys video vlog dari aku makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe itu bentuk support kalian terhadap konten aku biar berkembang biar dapat monet tanpa dukungan kalian itu nggak jadi apa-apa jadi makasih jangan lupa like komen subscribe di rdwmotovlog komen juga share ke temen-temen see you in the next video bye